bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang setelah semua ajijaya channel dimana berada kita jumpa lagi di channel kesayangan dulu ajijaya channel mantap channel yang membahas gadu-gadu lor tentang petani desa yang bertani dan berternak sekaligus juga ada hiburan yang bisa sedulur tonton ya mungkin bisa menghibur dan di kesempatan kali ini tidak lupa saya mau mengucapkan selamat beraktifitas sebuah sedulur ajijaya channel dimanapun berada semoga kesehatan selalu terlimpah buat kita semua amin oke sedulur di video kali ini saya akan bercerita atau berbagi pengalaman tentang peternak sapi di musim kemarau sedulur bahwasannya di musim kemarau ini semua peternak khususnya di daerah saya ini ini lagi musim kekeringan sedulur jadi area pesawan itu mengalami kekeringan jadi tidak ada hijauan karena apa pesawat tidak di garap sedulur di perlukan karena kekurangan air jadi banyak petani yang memberlukan sapi tidak di garap dan ini mengimbaskan berakibat bagi peternak seperti saya mencari pakan sapi itu kesulitan sedulur pertama kenapa tidak ada jerami sedulur karena disini bahan pakan pokoknya itu kan kalau sawahnya bro enggak ditanami enggak di garap ya gimana mau jerami gimana ini oke kita akan mensurvey melihat-lihat lahan yang apa yang barusan saya bicarakan tadi saya omongan tadi musim kering kemarau itu seperti apa seperti itu jadi bagi sedulur peternak itu bukan enaknya juang ya saat kita jual kita untung sekian juta bukan tapi proses itu proses lah ya di musim kemarau itu prosesnya tidak kayak apa susahnya mencari pakan lor ya bayangkan kalau kita punya tiga eh tiga ikor lor ya tiga ikor indukan ya umumnya disini tuh saya sistemnya breeding breeding tiga indukan lor kita enggak punya kawul waduh susahnya minta menurut dari pakan lor bagaimana ini ya kita itu hanya bisa berdua semoga cepat menurut hujan nanti biar lahan-lahan yang kosong yang tidak ditanami padi itu cepat menghijau lor ya rumput alam rumput liarnya bagaimana ini penting apa enggak ini ya terserah yang penting saya membagikan sebuah cerita atau pengalaman sebagai peternak sapi di saat mesin kemarau ya langsung saja kita tinjau lahan-lahan seperti apa mungkin dikira nanti saya bohong atau gimana langsung kita akan meninjau lokasi-lokasi pengaritan ya bagi peternak yang tidak mempunyai kawul atau fermentasi jadi seperti kayak saya ini tidak mempunyai kawul ya sudah tidak membuat fermentasi ya nanti kita bahas di lain waktu saja kenapa enggak bikin itu oke seperti ini loh ini selokasi yang saya lihat video video ini semua sama dimana-mana sampai sana area persawan yang tidak ditanami dan rumputnya pada garing semua ini mengering semua seperti ini loh nah seperti ini kayak gini loh meneloh-neloh seperti ini loh lahan karena ini musim kemarau nah terus selama sana itu tidak digarap itu ada tanaman jagung ya mungkin petani juga bisa beralih ke jagung itu pun eh masih ragu setelur para petani itu mampu nggak ini airnya itu ada yang mencoba seperti itu gitu loh ya ini musim kering susah lor jadi maksud saya seperti ini lor kalau perternak itu yang serius yang bener-bener lor jangan asal-asalan kalau saya ini asal-asalan saja lor maksudnya bener-bener tuh gimana kita mempersiapkan fermentasi lor ya kita siapkan tempat untuk buat fermentasi atau mungkin juga bisa mengawul ya gerami kalau musim kemarau kayak gini biar nggak bingung kita beralih ke fermentasi atau kawul tadi lor kalau asal-asalan kan awalnya kan gak kayak gini lor walaupun disini tuh musim kemarau masih ada yang menanamnya menanam pasti masih banyak ini keluh kesahnya lor itu tadi kasih saya ngarit lor di seperti ini di area ini ini rumput kering rumput kering ini kita babat jadi seluruh pulang seperti ini lor ya bukan susah lor ya gimana ya agak agak ini agak berat kita kalau kemarau nggak ada gerami diberikan gampuan sampai ada yang jadi alas pemidu bahwasannya tuh nggak digarap jadi alas itu ada tanam ada yang menanam lor ini orangnya mungkin sangkali mamping rajinnya ini ada ini atau kalau nunggu ini ayo sapinya keluhan Oke mungkin segitu berbagi aja loh suka dukanya ternak sapi seperti ini saat kemarau kita nggak punya awal ya susah lho kita ngariknya agar posong berat loh dari pakanya agak berat sedulur ngariknya lho nah demikian sedulur Bu mudah-mudahan ini ini hanya pengalaman saya saja lho ya pengalaman saya sebagai peternak sapi itu seperti ini lho kalau kita nggak serius maksudnya serius memperhatikan cara-cara berternak yang benar itu lho ya akhirnya kayak saya ini terluntah-luntah ya lho ngarik terus ngarik terus seperti itu lho kalau nggak ada jerami waduh repot rumput juga ini pada kering kayak tadi lho yang sudah saya videokan itu kan apa kering-kering semua itu ya lahan itu lho itu kalau dibabat ya kita rate kasihkan ya nggak mau lho ya mau sih mau sih lho kalau memang dipaksakan seperti itu dipaksakan terus adanya seperti itu nggak kenyang lho akhirnya ya kalau tiga tiga ekor itu harusnya sudah punya fermentasi lho jangan mengandalkan jerami yang segar ya nggak apa-apa sih kalau kita mampu ngarik setiap hari lho untuk menghendal tiga ekor itu lho tapi alangkah baiknya itu stok kaul dan fermentasi lho jadi kita nanti tinggal sedikit mencari jauhannya jauhannya itu sedikit jadi nggak berat-berat amat kita lho Oke demikian setelurku semoga menjadi informasi buat kita semua khususnya peternak sapi Indonesia mantap jaya merdeka eh demikian jumpa kita semoga terhibur dan bermanfaat jangan lupa kasih like comment jika suka dengan video ini ya setelur dan jangan lupa subscribe-nya bentuk support ke channel ini terima kasih sudah menonton kita jumpa lagi di next video video yang lebih seru dan menarik lainnya tentunya masih bersama Aji saya channel mantap ya kita akan otw pulang sedulur karena saya sudah dapat satu sak itu itu nanti untuk mengandalkan dua ekor lho dua ekor sapi babon sama anaknya lho ya yang videonya sudah banyak saya upload silahkan kunjungi channel saya ini indukan saya simental beranak anaknya umur hampir enam bulan sedulur untuk dua ekor nanti sore kita beranak lagi cari se sekarung lagi lho sesak ya sesak sekarung itu nanti biar eh kenyang seperti itu dulu dulur mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati